Pemirsa Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief, akan mengeluarkan kebijakan baru melalui peraturan Bupati, di mana untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa akan diwajibkan mengeluarkan zakat harta sesuai dengan hitungan basnas Batanghari. Pemerintah Batanghari akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai zakat harta. Kebijakan tersebut mengarah terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa, bahkan aturan tersebut akan berlaku pada tahun ini melalui peraturan Bupati. Tidak hanya itu saja, Pemerintah Batanghari memerintahkan basnas untuk berkeliling terhadap pengusaha yang ada di Batanghari agar mengeluarkan zakat harta tersebut. Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pada tahun 2022 ini, Pemerintah Batanghari akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai zakat dengan menyasar kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dikatakan Bupati, untuk seluruh masyarakat harus memberikan kepercayaan terhadap basnas, bahwa zakat melalui basnas akan diakomodir dengan baik. Selain itu, untuk penyaluran zakat juga akan tempat sasaran. Dan berdasarkan hitungan zakat terbaru, untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah masuk dalam hitungan zakat. Kemudian untuk basnas diharapkan berkeliling untuk melakukan pengambilan zakat terhadap para pengusaha. Kita minta untuk menunaikan zakatnya, karena menurut hitungan para alimun lama, dia sudah wajib mengeluarkan zakat dengan penghasilan dengan persito baru sekarang. Jadi ada perebutnya, Pak? Sudah, sudah ada perebutnya dan tinggal diaksanakan sendiri. Berarti perangkat desa dan perangkat desa juga, Pak? Perangkat desa dan perangkat desa. Pak, kemudian informasi tadi menegaskan bahwa pengusaha juga, Pak? Ya, pengusaha. Pengusaha ini basnas keling-keliling, menemukan pengusaha, untuk memanggil, memanggil bagaimana mereka menunaikan zakatnya lewat basnas ya. Kita yakin perusahaan di petang hari itu sebuah yang berusaha. Tapi mungkin penyalurannya tidak begitu tepat, atau penghitungannya tidak begitu tepat. Melalui basnas, mereka bisa konsultasi. Sehingga syakiannya betul-betul ditetapkan.